Salah satu miskonsepsi yang sering terjadi di kalangan anak-anak SMA adalah berurusan dengan pembagian dengan nol. Banyak yang mengatakan bahwa satu dibagi dengan nol itu tidak terdefinisi. Banyak yang mengatakan bahwa satu dibagi nol itu sama dengan tahingga. Dan hari ini saya akan memperlihatkan bahwa keduanya itu tidak benar atau kurang tepat. Yang benar adalah kita tidak diizinkan untuk membagi dengan nol. Kita tidak boleh mendefinisikan pembagian dengan nol. Bukan tidak bisa didefinisikan sebab mendefinisikan sesuatu itu sangat gampang. Kita tinggal memberi nilai pada satu dibagi nol. Kalau saya mau menulis satu dibagi nol sama dengan tiga misalkan, mengapa nggak boleh? Ya tentu saja itu berakibat tidak konsistennya sistem yang saya bangun. Namun kalau alasannya hanya tidak dapat atau tidak bisa tidak terdefinisi, kita dengan mudah dapat mengisi masalah itu. Dan apalagi kalau kita mengatakan satu dibagi nol sama dengan tahingga, itu berarti nol kali tahingga adalah satu. Hmm, nol kali tahingga adalah satu. Padahal kita tahu bahwa siapapun jika kita kali dengan nol harus memberikan nilai bilangan nol. Oleh karena itu kita ingin lihat sekarang mengapa kita tidak boleh membagi dengan bilangan nol. Kata kuncinya adalah membagi dengan bilangan nol membuat terjadinya sebuah inkonsistensi, ketidak konsistenan di dalam apa sistem yang kita bangun. Saya akan melihatkan kepada Anda, misalkan kita punya A sama dengan B, sebuah statement. Dan kita dapat kalikan kesamaan ini dengan sebuah bilangan A, sehingga saya dapatkan A kuadrat adalah AB. Dan kemudian saya dapat kurangkan semuanya dengan B kuadrat, sehingga saya dapatkan di sini A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya harus sama dengan AB dikurangi dengan B kuadrat. Dan kita ingat bahwa benda ini dapat kita faktorkan, sehingga kita dapatkan A plus B dikali A minus B, sama dengan B dikali A minus B. Perhatikan sekarang saya punya sebuah faktor yang sama, A min B di sini dan A min B di sini. Sehingga kita dapat melakukan apa yang dinamakan dengan cancellation atau pencoretan. Dan pencoretan ini tidak lain adalah membagi dengan bilangan A minus B. Dibagi dengan A minus B. Maka akan didapatkan di sini A tambah B sama dengan B. Padahal kita tahu bahwa A sama dengan B, sehingga ini dapat saya ganti dengan B, saya dapatkan 2B sama dengan B. Dengan demikian saya memperlihatkan bahwa 2 sama dengan 1. Jadi kalau saya diizinkan untuk membagi dengan bilangan 0, maka saya dapat membuktikan bahwa 2 sama dengan 1. Dan ini merupakan ketidakmungkinan, ini merupakan ketidakkonsistenan pada sistem yang kita bangun. Nah bentuk yang lebih vulgar dari ini tentu adalah kalau kita mulai dari 0 sama dengan 0. Kita dapat mengalihkan kedua sisi, sisi yang maaf, sisi yang kiri saya kalikan dengan 7, dan sisi yang kanan saya kalikan dengan 13. Dan kesamaan ini tetap benar selama mereka masih dikali dengan 0. Tapi kalau sekarang saya membagi dengan 0, saya coret, saya dapatkan 7 sama dengan 13. Dengan demikian terjadi inkonsistensi yang sama, seperti 2 sama dengan 1. Itu sebabnya kita dilarang melakukan pembagian dengan 0.